Nikmati original, natural, dan healthy bersama Hydrococo. Nikmati air kelapa asli dari Indonesia. Hydrococo, taste good, feel good. Dipersembahkan oleh Banyak sekali yang melaporkan kepada kami, ini yang keras-keras, yang sering menghujat, yang ini-ini, agar segera ditindak. Jadi mempersepsikan seakan-akan kementerian agama itu sebagai institusi atau instansi penegak hukum yang punya kewenangan menindak. Padahal tidak sama sekali. Kembali lagi di Q&A bersama Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin. Saya kasih kesempatan Pak Mas Duki. Silahkan Pak Mas Duki. Ya, terima kasih. Jadi ini catatan lagi untuk Bapak Menteri Agama ya. Terkait dengan kasus teror di Surabaya. Karena kalau kita bicara teror dan penanganannya seperti di Surabaya itu, sebenarnya itu kan di sektor hilir sebenarnya ya. Sektor hilir, di mana ada pasukan anti-teror yang menangani, ada juga di tingkat yang lain itu ada BNPT ya. Tetapi di sektor hulu yang sebenarnya ditangani oleh Bapak Menteri Agama ini, itu justru pemihakan politik anggarannya itu kurang. Jadi pendanaan di dalam persoalan-persoalan penanganan teror di tingkat hulu, itu kan sebenarnya adalah apa yang disebut dengan melakukan dialog gitu ya. Melakukan dialog dengan orang-orang yang taruhlah terpapar oleh Islam-Islam keras misalnya seperti itu. Ini adalah cara penanganan yang sebenarnya bisa dilakukan oleh Kementerian Agama, oleh stakeholder umat Islam ya, stakeholder umat Islam itu misalnya seperti ya MUI, ya Muhammadiyah, ya NO. Tapi rupanya setiap kita bertanya kemungkinan bagaimana agar kita segera melakukan dialog dengan mereka itu, itu tidak ada respon yang positif dari Kementerian Agama karena memang tidak ada dana yang memadai. Oleh karena itu catatan kami adalah bagaimana agar negara memberikan satu pemihakan dalam politik anggaran untuk di sektor hulu agar persoalan teroris ini tidak hanya ditangani di sektor hilir. Karena apapun ditangani di sektor hilir, kalau sektor hulunya tidak selesai, tetap aja akhirnya yang akan terjadi itu adalah permainan-permainan pendanaan yang di sektor hilir yang begitu banyak. Tapi yang di hulunya tidak muncul. Saya kira itu catatan. Mau ditangani Pak Lokman silahkan. Iya, sepenuhnya saya sependapat, jadi memang yang ditangani oleh Kementerian Agama ini kan aspek preventifnya, bukan kuratifnya, kan begitu. Nah itulah kenapa pendekatannya pendidikan, dan ini kan prosesnya pasti panjang sekali. Oleh karenanya yang kami lakukan betul, tapi ya tadi itu kami juga terbatas yang kami miliki. Jadi memang persoalan yang terus kami perjuangkan agar porsi ini juga bisa lebih disesuaikan, agar lebih memadai, sehingga lalu kemudian bisa lebih leluasa untuk melakukan berbagai macam cara untuk, dari hulunya tadi itu. Jadi tentu, saya sependapat, ya harus tidak bisa tidak, bekerja sama harus dengan Ormas Islam. Saya menukik ke soal wilayahnya Kemenang tadi yang Pak Lokman bilang pendidikan. Ternyata Pak Lokman kan di bangku-bangku pendidikan juga kita dapati bahwa sikap embryo intoleransi itu justru juga sesekali dipantik oleh guru. Ada guru, bahkan mungkin guru agama, yang tanpa secara sadar, atau bahkan juga dengan sadar, itu kadang-kadang mempromosikan intoleransi. Ini kan embryo, lalu yang kita saksikan kemudian setelah intoleran, dia kemudian radikal. Setelah radikal, kemudian mereka tiba-tiba menjadi aksi. Seperti itu, nah ini kan mengerikan. Nah wilayah jangkauan yang sudah dilakukan oleh Kemenang sampai saat ini seperti apa? Untuk pembinaan guru-guru pendidik yang masuk menyasar lewat sekolah-sekolah ini. 85 persen dari total anggaran Kementerian Agama itu untuk pendidikan, keagamaan. Tentu semua agama. Jadi memang core kita di Kementerian Agama itu pendidikan. Nah jadi memang kami memiliki program-program tentu terkait dengan guru-guru, bahan ajar, buku-buku dan sebagainya. Tapi ya sekali lagi, keterbatasan. Karena begitu banyaknya guru kita, dan keterbatasan anggaran yang kami miliki, tentu ini tidak bisa secara optimum begitu ya menjangkau seluruhnya. Selalu program-program setiap tahun itu ya kami piloting-piloting begitu. Jadi tidak bisa secara masif seluruhnya. Jadi tertentu saja. Nah inilah yang lalu kemudian, karena tidak bisa semuanya terlibat dalam program ini, ya tentu ada saja satu-dua guru yang tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Kohar itu. Oke, silakan. Karina? Pak ini sebenarnya saya enggak tahu sih nyambung apa-apa, tapi saya selalu penasaran karena sekarang saya setiap dua minggu itu, saya akan mencari keliling 20 titik di Pulau Jawa untuk ketemu dengan 900 anak SD setiap dua minggu ini. Di beberapa kabupaten dan kota, saya nemuin, sebenarnya ini bagus, tapi saya penasaran kenapa sekarang juga sekolah SD negeri mewajibkan anak perempuannya memakai hijab. Saya enggak masalahin itu. Tapi kan beda. Memakai hijab. Hijab. Jilbab. Memakai jilbab. Saya sih senang melihatnya, tapi kenapa itu menjadi sesuatu yang akhirnya diharuskan. Jadi saya nanya, saya penasaran setelah saya lihat, udah empat kali nih keliling, terus saya bilang, kamu SD-nya negeri kan? Iya kak, emang harus pakai jilbab? Iya, pokoknya cuma kelas satu yang boleh enggak pakai jilbab. Kelas dua sampai kelas enam itu harus pakai jilbab. Nah, saya enggak ngerti apakah itu memang perintah dari kemenang atau memang ada unsur lain kenapa itu diharuskan. Yang pasti bukan perintah dari Kementerian Agama, apalagi kalau itu terjadinya di SD. Karena SD itu di bawah naungan Kemendikbud. Yang di bawah kemenang itu madrasah-madrasah. Kalau pendidikan dasar, ibtidaiya, sanawiyah, aliyah, begitu. Lalu perguruan tinggi keagamaan dan pondok-pondok pesantren. Tapi kalau sekolah-sekolah umum, SD, SP, SMA, SMK itu Kemendikbud. Tapi menurut saya mungkin bukan kewajiban yang sifatnya instruktif, formal, resmi dari pemerintah. Saya kok ragu kalau ada seperti itu. Mungkin itu himbowan dari kepala sekolahnya atau gurunya. Saya tidak tahu ya, mungkin perlu diklarifikasi lebih jauh lagi mungkin. Oke. Mbak Andini yang tadi disampaikan oleh Pak Anwar Abbas itu pada realitanya terjadi di keluarga dekat yang tidak jauh dari kita Pak Lukman. Dan termasuk tadi yang Mbak Andini singgung soal Ahmadiyah misalnya di NTB, itu kan kejadian kasus Ahmadiyah terulang lagi dan bahkan mungkin akan lebih keras penanganannya atau cara mereka menggeruduka atau membullying. Ini bagaimana kementerian, walaupun tadi 85 persen anggarannya memang untuk pendidikan. Jadi memang menurut hemat saya, menghadapi terorisme ini, ini tidak cukup hanya dilakukan oleh alat negara. Baik TNI maupun Polri. Tapi ketika terorisme, teroris ini hidup di tengah-tengah kita sebenarnya. Yang tidak ketahuan di antara kita siapa yang punya paradigma atau pemikiran ekstrim, yang lalu kemudian bisa memunculkan perilaku ekstrim. Ini kan hidup di tengah-tengah kita. Yang tadi baru kita ketahui setelah manifest, setelah mewujud begitu. Oleh karenanya sependapat masyarakat harus dilibatkan, keluarga-keluarga. Jadi menurut saya sis kamling harus lebih digalakkan, antar kita kepedulian sosial kita harus lebih ditumbuhkan, kita jangan terlalu individualis misalnya. Nah ini kan cara pandang, edukasi yang harus prosesnya. Kalian. Saya sebenarnya kalau terkait dengan apa yang terjadi kemarin, saya sangat-sangat berhati-hati untuk bisa menyampaikan dalam publik seperti ini. Tapi bagi kami, kami bicara kami nih, kami yang sering yang memang beribadah ke gereja ya Pak, ini rasa secure yang kita miliki dari apa yang negara bisa berikan. Memang sekarang menjadi seakan-akan semakin berkurang juga gitu. Bukan semata-mata ini karena yang kejadian kemarin begitu. Tetapi kok bisa ya ketika kami sama keluarga seperti itu mengalami yang seperti itu. Bagi saya dan saudara-saudara terutama juga, sentuhan dari kejadian ini untuk kita bisa lebih yakin lagi, lebih merasa secure itu belum sampai gitu Pak. Jadi kita masih yang kayak, ya pokoknya kita berserah aja deh. Toh kita tujuannya beribadah. Kalau sampai kita ngalamin kayak begitu, ya itu sudah jalan Tuhan. Ya sudah gitu. Tapi kan harusnya di sisi lain tidak seperti itu kan. Bahwa kita memang sebagai warga negara merasa bahwa, oh hal-hal seperti ini toh tidak akan terjadi lagi. Baru-baru ini saya ketemu dengan salah satu ustad terkemuka juga, di masjid saat dia baru menyampaikan kotbahnya. Ya saya memang hadir terus semua orang kayak yang, oh mungkin apa nih gitu. Hampir di foto tapi saya pikir hal-hal seperti itu ketika saya juga bisa diterima oleh ustad tersebut, sesuatu yang bagi saya mengembirakan gitu loh. Bagi saya membuat saya merasa, oh memang benar bahwa itu bukan agama gitu loh. Bahwa itu adalah mungkin paham atau apapun itu namanya. Tetapi kita harus bisa yakinkan itu Pak ke saudara-saudara saya yang lain juga. Perlu ada pesan dari Pak Menteri untuk lebih menenangkan lah gitu. Mungkin Bapak kesempatan ini kita kasih untuk Bapak memberikan pesan. Pesan damai, pesan supaya orang-orang lebih tidak takut kalau beribadah, dan juga supaya kita lebih toleran lah sesama bangsa-bangsa. Dan juga jangan cuma kepada mereka, kami yang saya pun yang mayoritas punya rasa takut kalau hal teror. Jadi bukan cuma persoalan agamanya Valen misalnya. Tapi juga saya yang tidak suka dengan teroris. Mungkin Bapak pesannya, pesan toleransi kepada seluruh umat beragama di Indonesia. Pesannya adalah sadarlah kita semua bahwa realitas kita adalah beragam. Kita ini majemuk. Dan kemajemukan itu karena memang kehendak Tuhan. Karena kalau saja Tuhan mau, mudah saja baginya yang maha segala untuk menyeragamkan kita semua. Oleh karenanya, petiklah hikmah dari keragaman dengan cara toleransi. Karena melalui perbedaan sebenarnya Tuhan sedang mengajarkan kita untuk saling berbagi, karena dengan berbagi kita bisa saling melengkapi, saling mengisi, saling bersinergi satu dengan yang lain di tengah-tengah keterbatasan kita sebagai makhluk. Bukan sebaliknya. Terima kasih Pak Lukman. Catatan Kang Maman, silakan Kang Maman. Ini bukan seleksi, bukan akreditasi, bukan standarisasi. Ini cara kami melayani permintaan masyarakat. Berulang Pak Menteri Agama mengatakan itu termasuk di segmen awal Q&A malam ini. Dan yang pasti daftar 200 pencerama itu bersifat dinamis. Masyarakat diperbolehkan menyampaikan usulan untuk kemudian ditindaklanjuti. Kami membuka diri selebar-lebarnya untuk menerima masukan, kata Pak Lukman tadi. Dan itu menjadi catatan yang harus diberi garis bawah tebal-tebal. Maka mari terus membuka ruang dialog, meluruhkan potensi menutup mata, telinga, dan hati demi kepentingan yang lebih besar. Umat, warga bangsa, negeri tercinta ini. Dan kepada siapapun yang mencintai negeri ini, tertitipkan pesan dari pernyataan maupun pertanyaan teman-teman panelis yang saya tangkap. Mari saling membentengi, bukan saling membenturkan, mari saling melindungi, bukan saling melindas. Kata Pak Lukman, agama itu didakwahkan, dakwah, bukan mendakwah, mengayomi, merangkul, bukan memaksakan apalagi membinasakan. Jadi demi umat, demi warga bangsa, demi negeri yang tercinta, agar lebih aman, damai, dan bebas teror kepada siapapun. Mari saling merekatkan, bukan meretakkan. Mari menjadi perekat, bukan peretak. Terima kasih Pak Lukman, terima kasih Pak Lukman sudah hadir bersama kami di Q&A dan teman-teman panelis serta audiens yang sudah hadir pada malam hari ini. Tetaplah bersama kami, Headline News Pukul 21 akan hadir ke saat lagi. Dipersembahkan oleh Terima kasih Pak Lukman, terima kasih Pak Lukman, terima kasih Pak Lukman.